Pemirsa di era serba digital ini isu privasi dan keamanan menjadi permasalahan utama yang menjadi sorotan. Banyak data dari pemerintahan maupun perusahaan yang harus disimpan di tempat khusus agar tidak diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lantas seberapa penting cyber security di Indonesia dan untuk membahas hal itu telah hadir bersama kami di studio ketua asosiasi cloud computing Indonesia Alex Budianto. Mas Alex terima kasih telah hadir beberapa kali kita tahu ada isu bocornya data melalui cloud computing kemudian muncullah seseorang ataupun perusahaan yang disebut sebagai cyber security. Sebenarnya tugasnya apa aja? Sebenarnya kalau kita ngomong cyber security, cyber security lebih ke keamanan cyber ya. Jadi bagaimana keamanan cyber itu bisa dijaga dengan baik untuk memastikan layanan yang berjalan itu bisa berjalan sesuai dengan seharusnya. Apa saja tugas perusahaan yang mungkin mendidikan jasa cyber security? Apakah memang secara sistem harus dijaga 24 jam, dipantau begitu? Atau mungkin ada semacam software atau sistem sendiri untuk dijalankan agar data yang disimpan oleh perusahaan atau masyarakat melalui cloud computing itu aman gitu? Ya sebenarnya kalau kita ngomongin provider terkait sama cyber security ya ada banyak toolsnya ya. Baik juga dari sumber daya manusianya ataupun juga software yang kita bisa pakai. Jadi kombinasi di antara keduanya baik itu people dan juga software ataupun tools-tools yang lainnya lah. Tapi betul ya bahwa cyber security ini sangat kuat hubungannya dengan cloud computing ya? Ya sebenarnya gini, kalau kita ngomongin terkait sama transformasi digital dan kemudian juga industri 4.0. Nanti arah industri ataupun arah dari bisnis itu semuanya akan go to digital gitu ya. Nah ketika go to digital, salah satu opsi yang ada itu adalah bagaimana kita menggunakan layanan cloud computing. Dan ketika kita menggunakan layanan cloud computing, kita harus yakin bahwa cloud computing provider yang kita pilih itu juga menyediakan layanan terkait pengamanan datanya. Atau paling tidak mereka punya standar keamanan yang bagus mengenai bagaimana mereka menjaga keamanan data dari customer-nya. Apakah artinya memang cloud computing ini biasanya satu paket sama cyber security? Sebenarnya kalau kita ngomongin cyber security ya ada beberapa cloud computing provider itu yang menyediakan layanan security as a service. Yang dimana customer bisa memilih layanan security apa yang mereka bisa pakai untuk kebutuhan mereka. Baik, nah untuk saat ini sektor yang paling banyak menggunakan untuk security ini, cyber security ini sektor apa aja di Indonesia? Sebenarnya kalau kita ngomong infrastruktur kritis ya, saat ini yang sering menjadi target serangan cyber itu sebenarnya industri finansial. Karena kenapa? Karena dengan industri finansial kan mereka punya sasaran jelas ya bahwa mereka ingin menguasai sesuatu di industri finansial itu. Entah itu benefit buat materi ataupun yang lainnya gitu. Nah memang industri banking terutama ataupun industri finansial ya itu sangat penting untuk memperhatikan cyber security terkait dengan layanan yang mereka berikan kepada para pelanggannya. Dan mereka harus benar-benar memastikan layanan yang mereka berikan itu aman ya. Mas Alek, kalau misalnya kita kaitkan misalnya dengan contoh kasus ada sebuah bank misalnya datanya diambil atau dilihat oleh seorang hacker gitu. Yang bisa dilakukan oleh cyber security itu seperti apa? Sebenarnya kan kalau dari sisi cyber security ya itu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah orang yang melakukan defensive ataupun defender. Jadi dia yang menangkal serangan. Dan ada juga orang yang berprofesi sebagai tester, pen tester. Dia yang akan mencoba-coba mencari celah. Nah ketika dalam sebuah organisasi biasanya mereka butuh kedua hal ini. Bagaimana mereka punya defender yang bagus dan mereka juga punya pen tester yang bagus. Sehingga mereka bisa menemukan celah-celah yang ada dalam layanannya mereka gitu ya. Baik. Artinya juga cyber security tidak hanya bisa mencegah namun juga bisa mengatasi ya kemudian. Ya sebenarnya kan kalau ngomong cyber security tadi kan saya jelaskan bahwa cyber security itu kan secara umum adalah keamanan cyber. Nah ketika kita ngomong keamanan kan ya tadi ada bagaimana kita mencegah supaya suatu hal tidak terjadi. Atau ada juga orang yang mencoba-coba melakukan sesuatu ataupun melakukan tes lah. Kalau sudah cyber attack itu terjadi apakah cyber security ini juga wajib untuk dapat mengatasi chaos yang sudah terjadi mungkin di data? Ya sebenarnya banyak hal ya yang perlu diperhatikan ketika kita ngomongin terkait sama cyber security. Katakanlah misalnya terjadi sebuah serangan. Siapa yang kemudian harus bertanggung jawab, bagaimana SOP-nya dan sebagainya. Itu harus dibuat standarnya dalam sebuah organisasi. Apakah sekarang sudah ada standar semacam itu? Ya ada beberapa organisasi ataupun standar keamanan yang membuat panduan terkait standar tersebut. Dan di Indonesia pun juga ada beberapa organisasi yang membantu sebuah institusi ya untuk bagaimana mereka mengamankan datanya ataupun mengamankan layanannya ketika ada sebuah serangan. Di Indonesia ada salah satu yang dulu ada di bawahnya Cominfo yang sekarang ke BSSN ya, Badan Cyber dan Sandi Negara. Itu ada namanya IDCIRTI. Nah itu yang bertanggung jawab terkait sama insiden respon kalau ada sebuah serangan. Insiden respon ya. Artinya dia harus mengatasi apapun yang terjadi setelah ada cyber attack gitu ya? Ya IDCIRTI itu kalau misalnya ada insiden mereka akan membantu atas insiden yang ada. Jadi report ke IDCIRTI dan mereka akan membantu. Dan IDCIRTI ini saat ini ada di bawahnya BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah BSSN itu... Di bawahnya oleh pemerintah? Ya BSSN itu di bawah pemerintah. Jadi BSSN ini dibentuk dengan purpose nomor 53 yang ditandatangani pada 19 Mei 2017. 2017. Ya baru tahun lalu ya. Dan saat ini memang BSSN ini yang punya kewenangan untuk bagaimana menjaga keamanan cyber di Indonesia. Baik, sebenarnya berarti untuk keamanan cyber di Indonesia sendiri sudah terjamin ya secara undang-undang. Dan kita akan membahas lengkapnya. Mas Alex tetap di sini. Pemirsa tetaplah di Digital Insight. Pemirsa tetaplah di Indonesia.